Polres Batu menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kota Batu. Pelaku adalah MF, 34 tahun, warga kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Ia ditangkap petugas pada Senin malam, tanggal 20 Juni tahun 2022. Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Yusi Purwanto, menyatakan, MF ditangkap petugas di kecamatan Pujon saat berada di tempat perjudian. Diduga kuat, motif pencurian tersebut adalah untuk kebutuhan bermain judi. Tertangkapnya pelaku bermula ketika ia kalah berjudi sabung ayam. Kekalahan judi itu membuat MF menggadaikan sepeda motor yang ia curi kepada BCI. Nilai gadainya sebanyak Rp600.000. BCI menerima gadai tersebut meski tanpa STNK. Tak dinyana, keluarga korban mengetahui BCI sedang menggunakan sepeda motor curian tersebut. Tanda nomor kendaraan sepeda motor curian MF tersebut tidak berubah. Termasuk warna motornya, kerabat korban lantas mengejar BCI. Ia menghentikan BCI saat baru saja tiba di depan rumah orang tuanya. Dari situ, BCI ditanya lalu melapor ke Polres Batu yang jaraknya tidak jauh dari lokasi. Sudiono, pria yang ikut melapor ke Polres Batu mengatakan bahwa BCI mengaku mendapatkan motor tersebut dari MF. Ia membayar Rp600.000 sebagai uang gadai. Orang tersebut berterus terang, menyebut bahwa dirinya mendapatkan sepeda itu dari orang yang kalah judi, lalu digadaikan Rp600.000, ungkapnya. Mengetahui kronologi dari orang yang menerima gadai, lalu Sudiono lapor ke Polres Batu dan membawa sepeda motor sebagai barang bukti. Kemudian oleh polisi langsung ditindak lanjuti dengan pengejaran dan penangkapan pelaku pencurian. Peristiwa kriminal berupa pencurian kembali terjadi di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kota Batu. Kali ini, pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman depan CV Delta Raya. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!